Hai ngomong-ngomong misalnya saya ngomong-ngomong gulau neku ini ikhrop ikhono limo sambian yang kudu rapar saya saya ngomong-ngomong ke Pak Khairun meskipun jane ku nyelemongi kaya rapi ikhono papad ya kudu percaya meskipun nyelemongi diri kebeneran ini kebetulan tapi kudu wakti lalat dengan di cakir roh kibah numpat klub de to unto sopwa Zeyn bin Sabit sahabat Zeyn bin Sabit padana mempunyedak sopwa Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas nyedai ini Mareh tunggangan imam liyak muda supoyenya kalau sopwa Ibnu Abbas berikapi kerawan untane tokoh Dini untane berdewa ini rapateng anu toh jahiranya Zeyn bin Sabit Hai Pak Allah maka nanti ke sopwa Zeyn bin Sabit Pak Allah maka nanti ke sopwa Zeyn bin Sabit mah kaya mengkini-mengkini dana Ibnu Abbas dana nyedai Ibnu Abbas yang udah berikan biaya umirnya diperintah sopensun anak-anak yang tengkakoni sopensun atau bersikap bikur lama biulama ini kelawan pomarik biulama itu Pak Allah maka nuri nyedal sopwa Zeyn bin Sabit yada Ibnu Abbas intanane Ibnu Abbas Pak Allah maka nuri nyucuk sopwa Ibnu Abbas Pak Allah maka nuri nyucuk.. Pak Allah maka nuri nyutor Sopo Ibnu Abbas, Maring Zaid bin Sabit mahrad. Fakob baraha maupun minyut cukup. Sopo, namponegu Zaid bin Sabit yang tanah ini Ibnu Abbas. Waktu lama, matur Sopo Ibnu Abbas. Sopo Ibnu Abbas. Kaya mengkini-mengkini. Kaya mengkini-mengkini ngambungi tangan. Iku umirna di perintah kita anak ala yang tak wakani kita. Bi ahli baydi Rasulullah. Maring wongsin tinggal bertempat tinggal seumah datang aja lagi. Muhammad SAW. Jadi Ibnu Abbas ini berarti Bona'ane Jinnabi. Ini Ibnu Abbas ini Tamu Bona'ane Jinnabi. Ibu bona'ane Jinnabi. Banyak Allah. Ini itu termasuk Orang yang tinggal. Termasuk ahli baydi Jinnabi. Jadi diitung-itung wongsin tinggal bersamakan Jinnabi. ya dulu sahusai Zaid bin Sabit ini pun nampak nyorad jenazah terus beliau nunggak unto fadana Ibn Abbas di Yahuda beri nabi dan melihat Zaid bin Sabit ini pun nunggak unto lanceng Ibn Abbas aniku nyebahi terus nyekl unto nih sih ditumpai Zaid bin Sabit ditutup Pako lakmat pun dengan berdiri sama peni untuk di pulau mawan seumpa ini pulau senuntun menggunakan kursi nyancar dengan berikut indah kursi nyetandar kursi kunci kunta ya ibna amir wa sunah kita diancarkan oleh jenak untuk memperlakukan ulama kita jadi ibna amir wa sunah kalau saya ingin mempunyai mempunyai jenak mempunyai jenak mempunyai jenak jadi maknanya ini pembelajaran ini ada ulama wa nalim jadi apa-apa ini awasannya oh ini nomba udah ya udah ini awasan terus padir padir nobu yang nomba kirang harping lulu ya ini umirna anak alabi kulamah inna oh apa yang dipakai ulama ya inna itu pangguna rahaan rahaan pakhoda zaid bin sabit ibadah ibna abbas wakobbara setelah ibnu abbas memberi keterangan singkhodes makatan racun zaid bin sabit tidak mau kalah zaid bin sabit langsung nyekor tangannya ibna abbas diambungi hakka da'umil anak alabi di ahli bayi rasulah ya baik ini kami diberitakan untuk ngambungi ahli bayi rasulah luar ini rasul jadi ini saling mengurupati saling saling memul ya kan caranya berlaku pada ulama kayak gini caranya berlaku kepada orang yang punya julia ini kayak begini waktala angini koso urwah bin zuber ra'aytu perusobah usul umar bin hot radiyallaha wala'ati dihilang ikut ngatasi punda bin hot kurbatun utenok gribor caro saiki sak lember lah konten caro disik ah saiki kok galun galun mani gribor apa kurbatun sak galun apa nemangan bayi pakultum mongko matur supeng sun urwah bin zuber ya amir al-mukmin rojuri wongkong singkode iman rupane umar bin kotor layang bayu rapat 11 nak kat duwe panjang ob hadda ikhli ikhli lah ala adihi kurbah maghul nopo galun singkono bayu pakal laman konul inja sok umar bin hodok lama atas ni indah semang sani teklah nesok sok wafad wa almufudu piro piro putus delegasi dari negara tetangga bisa ikhli lawan rumah ati wata ati lant patuh supah santun tenang 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 wongkong ngarku dakaras mongkong mlebu finafsi inderam hatiku rupane kumar bin hodok opona wakun pesong bongkong wab berarti aku ibah wab 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 abad mongkong nuli seneng atau kepingin sopeng sun an uka siray yantau nilana ke kesombongan tertancap hatiku wab aduan terus sopeng umar bin hodok bin kurbati lal huwa galon yang berisikan air tadi ilah hujruti ramatin maling omay wab wab minal angsor ingyatani sange wab angsor umar mingkul galon sing kebak-bak ya pokok man manggul galon urwah bintzubir wakil lacing matur ya amiral mu'min layak bayi lah kahada dumar jengan iku rojo jengan iku presiden musok manggul galon menawarkan diri dan jengan ngesali merah bupati atau piyai misalnya jengan iku roh pak agus manggul galon kan orang orang tegel misalnya jengan pak agus manggul galon jengan iku duk deh aku diklo betapin mawa eh semuanya ayy jauh tak umar fakta lah lama atas ni alfudu bisam iwat ta'ad gini lah ya jengan pak agus manggul galon keroyong-royong ini sebab nteswai ada delegasi ada tamu sangka luar daerah nikuling ngarku nguruh aku aku tengah ngomong aku dirumuh dengan sesama tuh mantuk-mantuk nah cara bagus itu gak mau mau yang pantik ini ada tamu wah jen jen apalagi ya tak duduk iyo ngomong mobil tapi ngarku nguruh supin supin manduk-manduk tak umong nteswai kayak orang goblok kayak aku pintar-pintar lompanya dah lah ini rata paham kok sih tak umong kejadian udah kalah finafsi ini nteswai jarang-jarang nteswai akhirnya nteswai nteswai berarti aku ibahwa ibad aku tuh wong doa manduk-manduk kabe kumar nteswai pernah jadi gara-gara aku ngomong aku tak umong hidungu tak manto ring menguakkan penan akhirnya akiku terbun sifat sombong berarti aku jauh segi aku ibahwa dan seterusnya fagat lu'an kasih lho wali sebab itu aku tuh pengen ngeremuk ngilangi rosok sombong dengan cara gimana membawa galon yang berisikan air sebab itu pekerjaan sinrak pantas bagi khusus yang berstatus presi berarti berarti aku hebat hati keman umong dan diri terus keping ngilangi sifat ngelayan pasar buru jadi manol jadi manol terus cari cari toko anak manol manol terus saya dina Umar yang paling terus begitu menemukan terus berarti ngangsu disontak nyeri-nyeri zaman seumur jomba presiden orang di rumah semua orang di rumah cikgu melek ya iparti rambut waru yang nanti tinggalin sopabu wawah ala'ulah ini wawah Alayutani wawah ala'ulah ini di satu sisi kelihatan tapi ini supaya mendapatkan jalan jadi berarti disitu waktu itu menjabat kita sebagai Gubernur Medina terus Manggul Ayu Gubernur Manggul Ayu terus saking Kabupaten ini kurung-kurung wakil akhirnya nek orang-orang yang di dalam orang-orang tambah setelah orang-orang yang ragu tidak mau kasih jalan karena dia tidak mengenali kalau itu akhir-akhir dalam penampilan yang seperti itu dan ngomong-ngomong mengikul ngomong-ngomong mengikuti suai-suai terus baru ngomong ngomong-ngomong ngomong ngomong-ngomong gubernur lewat kalau saya ingin apa sidak yang nyamaknya ya sidak yang nyamak uang-ngomong at warntu ini tinggal beda-hati diperlakukan sama sesuai kapasitasnya dihormati sesuai dengan kapasitasnya dihormati dihormati tapi penghormatan tidak harus sama sebab siapa yang menghormati katakan menghormati wong suge dengan menghormati wong kiri dihormati wong kiri dihormati wong kiri bingung kok diperlakukan ini makanya dirahapi dihormati sesuai kapasitasnya dihormati wong kiri dihormati wong kiri ini adalah cara menghormati ya cara menghormati orang yang modern dihormati dihormati jadi kiri kiri itu disukai tapi sesuai kapasitasnya ketika ngerti dihormati kekir dihormati masih kiri dihormati dan dihormati tidak yang sangat kayak tak berpikir berharga berarti lebih unggul daripada yang lain barang siapa yang berpikir dirinya itu lebih berharga lebih terhormat lebih terterter daripada yang lain maka dia tidak akan pernah merasakan malasnya melayani tamu itu kenikmatan tersendiri sampai nabi nabi ibrahim ini ada orang tamu boleh-boleh tamu kalau orang-orang tidak ada sampai nama orang jadi jadi sana jadi berarti dirinya masih berhadapan lebih berharga daripada yang lain wakala ngedigo soko mu'ayyah yabimu'an atakabur utai searan takabur atakabur utai takabur alaman ingatasi wong takat barokan takat bersobaman aneka ingatasi siru bimani kelawan penderima ikutawal buku iku aran tawadu jadi cowoknya yabimu'an ngedigo sombong kepada orang yang menyombong menyombongin gara-gara dia berharta itu adalah bentuk tawadu jadi ini nombong sukeh kok gaya terus kok gaya nilakok urmati justru ke mata tawadu ketawa itu paling penat tawadu paling penat orang usah diso paling dipreti weh justru itu bentuk ketawa Tuhan kita ngelayangnya pamer toh orang lo beri toh rokok siji rahmatu teh rahmatu dan seterusnya ngelayangnya ngelayangnya itu justru manak sayi lhoge menikah biar orang yang semacam itu sayi wajahalan teko nam soporocu dan wonglanang disibdi marik imam sibdi fakal ramah kenuni ngendigo lahu marik rojo sopa asibdi imam sibdi mah iku sopwa anta utai siro fakal ramah kenuni jawab soporocu ya sayididuh bendorol ingsun Tuhan insun anuqtotu tegesi utai ingsun iku koyotini titik aladiyo titik tak tambahikan koning dalam nisori furuk baka fakal ramah kenuni matur soporocu anta utai siro ege anta utawi siro iku syaiti diwakang seni ingsun malam tajal indonesa nghe malam tajal indonesa nghe malam tajal indonesa kine orandetia nghe siro linafsi kapalik awa kini iroh mako makin mako berarti disik ono syekh sipli ketamonan wong lanang terus tamu itu mau ditakoni mak anta sintet jenet sintet jenet fakal raya sayidi anuqtotu amlati tahtalba wong lanang maho sakwusi takoni jenetan sintet wong lanang namun jawab doh yai kuloniku namun titik sik ono ni kuloniku namun kadus titik sik ono inggisori huruk baka jadi titiknya bak koi titik ebba ni kudu fakala anta syaiti malam tajal indonesa kima koman lho nek macemono berarti jenenganiku orang yang menyaksikan aku bahwasannya aku juga sama seperti kamu orang yang tidak ada selagi kamu tidak menjadikan tidak beranggapan punya kedudukan yang tinggi maknani lho poh niki wong lanang ikumau menunjukkan tawadu kerendahan diri ketika dia jenetakoni jenetan ikus ini piang lain aku jawab ulo niku katus titik tidak berarti hanya sekedar titik orang jawab kurubah orang ulo namun katus titik titik we titik kurubah niku seng ning ngisofu kurub berarti tidak berat arti dan disisi ditinjol dari sisi kemanusianya disitinjol dari sisi ketahuitannya wong iku berarti nututno ulo niku katus urub titik kurubah maknane jenetan nyawanko berarti jenetan ne iso ngerti ni ulo nambai tauhidin jenetan ulo niku ulo niku ulo niku termasuk di tal menungso untuk menanginkan kristi Allah jadi sebab anani ulo jorotin teba iku bikana makana wabiyakulma yakti posisa yang iku menunjukkan ketahuitan Tuhan jadi ulo ulo abbas minat tawadui ayyashrobar rojuli min su'ri ahihi minat tawadui iku setengah samping bentuk kerendahan dirini wong ayyashroba utayyento ulo 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 ibn abbas bentuk daripada ketawaluan seseorang ialah ia mau minum air minum turahnya teman saudara dan sesamanya maknanya gelem membebar sak gelas ini kan pekot aneh ulo 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 kekuat ulo ulo kzeit ulo 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 utak ulo pasti ya merasa jijik merasa beda seterusnya lah kalau orangnya kudutnya itu bagus khusus datang sama manusia maka dia tidak akan terus menghargai yang lainnya dia tidak akan merosok lewat barang-barang itu mau untuk barangkai tiai karena untuk barangkai wali untuk barangkai tidak tahu kita bisa orangnya jubur-jubur wani jubur-jubur tira menokan banyak bentuk daripada ketahuan Tuhan kerendah diri seseorang ya dia mau minum barang-barang 11 mangan-sapirin karo konco-kocon ini wapara ngekosopo basah salimu ala'abna'idunya bitarkis salami alaihi salimu uluqo salam sopo siram ala'abna'idunya marih ngomong kang podo seneng dunyu bitarkis salami kelawan coro ninggal salam alihm ngatasik ala'abna'idunya seh basah nikunati ngikutor ketika ada orang mana terjemah di kasih ketika ada orang mencintai dunia ngagung-ngagungan itu nyosyo ngongroh nori ngomong pamet dunya masalah dunya wain kasih penghormatan kepadanya caranya kasih penghormatan kepadanya bitarkis salam alaih justruka orang ngakai salam jadi orang usaha amit-amit iku justru memberi penghormatan orang hormati justru bentuk ketawa salimu ala'abna'idunya bitarkis salami alaihi salam ucapkan selamat berilah selamat kepada orang-orang pecinta dunia dengan tidak mengucapkan salam kepadanya itu akan lebih menyelamatkan mereka dan menyelamatkan sebab ketika ada orang kaya ngomong dunia dunia wain kok ucapi salamat kok hormati justru dia akan semakin melambung dan itu ucapan salamu bukan bentuk ketatan justru malah bentuk bahaya yang bisa-bisa semakin menjermus orang-bisa semakin menjermus orang-orang kaya ngomong orang-orang kaya ngomong orang-kaya ngomong adihat izah akan terus berkata harus ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 berlaku berlaku terhormat di mahlid sebalik menengsak mengajari ulama karena memiak orang yang berlaku 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 terus wawal pasukan di mencarikan jalan-jalan memang disuruh dan ini disuruh karena orang ini adalah pejabat pemerintah jadi akhirnya polisi-polisi kan udah kenal ayo aku berkodaran kawal ngerasa sombongnya awalnya aku bebas laku laku ngerti mereka kenyemilah ini kan janjanya perlakuan istimewa mentang-mentang mempergai pemerintah polisi-polisi joven nyila nombok bende isoto wakbi bebas dengan sombongnya terus akhir nombok sumarwa itu badar dari bimundakrit alaji seribah dan ias alunasa syia tapi tidak begitu lama tidak lama lagi tidak nombok selang lama karena orang yang mau dikepung polisi dikoyakkan darah nantikan itu wafitma dengan lagak congkaknya aku waruh kok ini jembatan atau badan dalam kondisi nem ngemis 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 lalu jika iya owe gelem kaya raba ya gelem kaya diwet ya gelem kaya segebupusan ya gelem fata aja kemikmu maka aku ya gumbun lu kok iso wingrani pas nawaf terhormat dikone nodalan kalau polisi-polisi jaga dosa iku marah jadi pengemis di jembatan iku bribut bakal amin nah wong iku mau diperhatikan ngonong mau akhirnya tangga lho berarti kaya perhatikan aku tau berarti disi perang aku pas nombok ibu bapak saya itu perangku ngemis kemudian kita ceritain lho gini lho ya kenapa aku sekarang jadi pengemis dulu aku terhormat sehingga ketika aku telah dikasih jalan spesial tapi sekarang aku jadi pengemis anak terkabat tu fi maltiin ya tawadu nas tunaka sebab pada waktu di Mekah di ka'bah dimana disitu sebenarnya orang harus beri bersikap tawadu nendah diri aku malah bersikap sombok fakta lani lahu ta'ala bidadalu fi maltiin ya ta'fi ufi hinna sebab itu Allah memberikan saksi kepadaku dengan keendahan diriku di dalam tempat yang sebenarnya orang boleh berlaku luhur berlaku sombok yaitu nendah berlaku sombok di indonesia orang sombok yurutu dimakluminin pasnya kapa sombok berarti tidak ada kata maklum maklumnya 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 nanti imbasnya ada Tuhan permata cincin mata cincin terakhir Aqqe ya orang-orang ini yang ada di top biar fitirhamin kelawan bago sayfidirham fakatabah mokonuri kilim layan kirim surat Masuk di WA ilaihi marik idna sopabu bapak idna tekesi umat rupanya surat itu WI mahu Balamoni Tumokokabre insun opanaka saturni sirahi anakmu Iku isna raita tuku sopoh siroh Fison ing akik Fi alfidirhamin klanurgo sayudirham Faidah ataka mokon jeluntari konek teko in sirahi anakmu Obo kitabi surat wiki towi amu iji Hadayai kitabi Fadid Mokko adolo sopoh siroh Al khotimahin aliyali aliyalimu wa'ashbaq Aliyalimu wa'ashbaq Aliyalimu wa'ashbaq Pari ngomorong sopoh siroh alfabet ini Iku sewu wetak-wetak Mana ini tuku no Tuku no kabeh Belanja no tuku no warung seguk Kitrahtir bok Mana ini duit lu mau kitrahtir Wattahit lan geserak Aliyalimu ya Aliyalimu wa'ashbaq Aliyalimu k Beck Aliyalimu Finserak Mata gambil Aliyalimu indicates Aliyalimu disini ya tapi HP yuk murah udah yuk murah enak buah wajan jino untuk menghubungi disini waktu belanulisan sopoh shiro alaihin atasya alih alimau rahimallahu imra'an arafa qadro nafsi rahimah merlasi sopoh Allah kusuh imra'an in awal-awal arafa karneri sopoh imraq qadro nafsi in pantatnya awal dimini in ebro tadi disini ku umar bin adil aziz nikukan rojo singwista kenal adil tur orang-orang memanfaatkan atau mengambil fasilitas negara di rojo katil orang du menekorupsi dan sama sekali dia punya anak lelaki terus ada sampai ke telinga umar bin adil aziz bahwasannya anaknya iku mau nikutuku nake nake to ya orang karumbahnya harganya nikku sew diri katakan jorosa iki berarti sew juta berarti nombor sakmir-sakmiliyarka kan sakmiliyarka satu juta wilayah bernyarka dia tukum nake to 171 juta akhirnya fakta tabi ilahi aku umar langsung biar kepadanya kirim surat turun di sini saya iklim langsung biar jubil fabalah wani anakka istarata fiswan bi alfidira hamid aku telah mendengar tersampai kepadaku tentang berita bahwa kau misalnya kamu membeli batu ngake dengan harga seratus juta atau sayur diri yang nikki ojoko lakoni ojoko pidoni nikki adalah perkanya orang yang sombong jangan mentang-mentang kamu itu anak presiden jangan mentang-mentang kamu itu anak orang kaya jangan mentang-mentang kamu itu anak orang yang komerat sehingga opo singkotuku kudusu perlahan jangan karena kamu serba mahal itu menunjukkan keadaan tiga pulai wong ojoko sombong disana ini anak-anak ini faidah atas kaya kita bihar alfabi al-fatib wajba alfabban sebab itu ketika surat ini sudah sampai ke tangan maknanya sa'u sebiak aku ke wajok ayo alih-alihmu mau dole payunnya piro terus gawiyo nteraktir wajba alfabat nanti berarti entek no gawiy nteraktir saya ketemu maknanya entek entek no gawiy nteraktir wong kabe nek mau pilih satu juta yu dole sak payimene payu satu juta yu satu juta wajba alfisaw hadithen siniyan terus tembani mata cukup nama-nama aliyan ini kurung di apa yang mana Mbak nama batu aqe niku hadithen siniyan batu aqe ucup permata selaran cukup nama-nama berupa besi buatan jinn cinnan waktut alihi terus tulisan Allah pasti akan mengasih orang yang tahu akan pangkat diri sendiri maka dia tidak akan sombong aku itu hanya sekedar hamba jadi kalau dia itu tapi ketika tahu posisinya tiba-tiba ketika dia dapat enok maka sifat sombong akan mundur sekaligus nemesmu nungkus ya oh justru marah sayang belasan kasih wakila nantin di kanan buat Allah Allah mungkin bermanfaat terima kasih terima kasih